Intro Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawA Wuuuuh Kali ini gue pengen memperkenalkan ke kalian semua Salah satu game favorit gue sejak kecil temen-temen Yaitu Ragnarok Origin Dan buat kalian semua yang udah umur 20an, 30an, bahkan 40an Pasti sudah tidak asing lagi temen-temen Dengan game Ragnarok yang satu ini Karena apa? Karena game Ragnarok umurnya sudah 20 tahun lebih guys menemani kita semua Dan gue inget banget, gue waktu masih kecil guys Gue waktu sekolah, suka banget ke warnet untuk bermain game Ragnarok Untuk grinding, ketemu temen-temen gue main bareng Dan masih banyak lagi Dan ada beberapa temen gue juga dapet pasangan gara-gara Ragnarok ya temen-temen Di saat Ragnarok masih zaman-zamannya pake voucher, ya gak sih? Nah sekarang temen-temen, game Ragnarok sudah berevolusi Dengan wadadidaw sekali Kalian sekarang sudah bisa mainin game yang satu ini di mobile Bahkan di PC juga sudah bisa ya temen-temen Dengan grafik yang mantap, karakter-karakter yang lucu Dan juga fashion-fashion yang mantap sekali Nah sebentar lagi gue akan kasih tunjuk ke kalian semua Jadi yuk langsung saja kita akan melihat game Ragnarok Origin yang satu ini Dan buat kalian semua yang sudah penasaran dan juga pengen bermain Langsung saja temen-temen kalian cek link yang ada di description, oke? Oke guys, sekarang gak usah banyak basa-basi lagi Yuk langsung saja kita akan melihat game Ragnarok Origins yang satu ini Dan buat kalian semua yang mau main bersama-sama dengan gue Seluruh-seluruhan bareng Kalian bisa pilih server Ragnarok 8 ya temen-temen Disitu ada gue dan juga bersama temen-temen komunitas gue ya guys Ada The Joomers, ada Epun, ada Apip Dan masih banyak lagi Ada Kenbo Wah banyak dah temen-temen youtuber-youtuber disitu ya Dan sekarang yuk let's go Mari kita lihat terlebih dahulu Tapi sebelum gue memakai karakter utama gue Yaitu Miaw Out yang sudah level 43 Yuk mari kita lihat karakter creation-nya terlebih dahulu Supaya kalian punya bayangan gitu loh temen-temen Disini kalian bisa memilih cowok dan juga cewek ya Nah karena tadi karakter gue cowok Disini gue akan pilih cewek terlebih dahulu Nah kalian bisa pilih temen-temen Mulai dari rambutnya seperti apa Warnanya seperti apa ya kan Terus matanya mau seperti apa Misalnya kalian adalah cewek ya kan yang galak nih Nah bisa nih Matanya yang super-super galak Dan juga memakai warna merah Wiss Dan kalau misalnya kalian sudah membuat karakternya Kalian tinggal start aja Dan habis itu kalian akan melihat opening cutscene yang begitu indah Dari game Ragnarok Origin yang satu ini Ini yang gue suka ya temen-temen Dari evolusi-evolusi game Ragnarok yang dulu Cuma bener-bener 2 setengah dimensi Dan sekarang sudah bisa menjadi seperti ini Dengan jalan cerita yang begitu indah Dengan musik-musik yang bagus temen-temen Karakter-karakternya sudah lucu-lucu Dan juga enak untuk dilihat Dan yang pastinya nanti Kalian bisa pakai baju atau fashionnya juga mantep-mantep ya Nanti gue akan kasih tunjuk ke kalian semua Tuh Kita lagi berada di pelabuhan ceritanya guys Wow Selamat datang di dunia Midgard Di dalam game Ragnarok Origins Yang satu ini Ini gue lagi main di PC Client ya guys Jadi kalian bisa bermainnya juga di mobile Oke Nah ini ada quest yang bisa kalian selesaikan Dan juga ada beberapa setting-settingan Yang bisa kalian adjust ya temen-temen Bisa pilih language Kalau nggak salah nanti bakal ada Indonesia-nya juga Habis itu Yang paling mantap Kalau misalnya kalian bermain di PC Itu adalah 120 frame per second Jadi Apa Bermain game-nya smooth banget guys Ini yang paling gue suka dari fiturnya ya Di dalam game Ragnarok Origins yang satu ini Habis itu kalian tinggal ikutin aja story-nya Nanti kita akan ketemu di pemilihan job ya guys Sebentar Nah setelah kalian melewati beberapa quest Dan akhirnya kalian sudah level 10 Sekarang saatnya kalian akan memilih job kelas kalian ya temen-temen Di sini bener-bener kalian pelajarin terlebih dahulu Jangan sampai kalian salah pilih job Karena job itu semacam kayak jati diri kalian lah Mau jadi seperti apa guys ya Dan gue akan coba kasih beberapa kalian inspirasi Kalau untuk swordsman ini Buat kalian semua yang suka dengan mele Mele attack ya temen-temen Di sini di awal-awal dia akan memakai pedang biasa Tetapi nanti kalau dia sudah berubah job Maka dia bisa memakai spear ya temen-temen Dan untuk aqualite ini Buat kalian yang suka membantu temen-temen yang lainnya lagi Bisa ngeheal Bisa kasih buff temen-temen Dan habis itu masih banyak lagi Pokoknya ini salah satu karakter yang terpenting Di dalam game Ragnarok ya temen-temen Habis itu mates Buat kalian yang suka dengan magic-magic Bisa kalian memakai mage-nya satu ini Memakai magic fire Memakai magic earth Dan juga memakai magic wind Pokoknya di dalam game yang satu ini Banyak elemennya lah Oh iya satu lagi guys Water ya Dan ada beberapa elemen-elemen yang lainnya lagi Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah level-level tinggi lah ya temen-temen Habis itu kalau kalian suka temen-temen Dengan sneaky-sneaky karakternya Dan juga bisa sakit Nah kalian juga bisa memilih tiff yang satu ini Kedepannya dia akan menjadi assassin Dan itu sakit banget karakternya kalau jadi ya temen-temen Terus kalau misalnya kalian suka Dengan karakter yang nanti bisa berdagang temen-temen Bisa jualan Kalian bisa pilih merchant yang satu ini ya temen-temen Karena apa? Karena kedepannya Jobnya itu bisa membuat converter Converter ini sangat berguna di job-job yang lain ya temen-temen Semacam kayak thief Swordsman Jadi ini adalah salah satu karakter pendukung yang penting juga Dan yang terakhir adalah archer Yang dimana kalian suka memakai jarak jauh ya Dan ini juga salah satu karakter yang bagus untuk kalian pakai Ya kan? Nah waktu dulu Mio'ok tuh suka banget memakai archer ini ya guys Tetapi sekarang gue lagi men-challenge diri gue Untuk menjadi job yang berbeda Yaitu memakai mage Yang nantinya akan menjadi wizard Seperti itu lah guys ya Jadi kalian bisa eksperimen sendiri Kalian bisa play temen-temen Nanti skill-skillnya akan seperti apa Dan juga kalian bisa cobain sendirilah Nah semacam ini guys Itulah firebolt ya Jadi kalian juga bisa experience more Yang dimana kalian akan seperti ini ya guys Akan dikasih suatu quest Dan kalian bisa quest memakai mage Seperti itu lah guys Ini gue skip aja ya temen-temen Karena kalian bisa cobain sendiri lah temen-temen Jangan gue yang cobain Oke next kita akan bahas apalagi nih guys Untuk selanjutnya temen-temen Gue akan memakai karakter utama gue Si Mio'ok yang sudah level 43 ya Dan dari tadi kan gue kasih tau ke kalian Kalau misalnya game yang satu ini Fashionnya bagus-bagus dan juga detail-detail guys Nih saatnya gue akan kasih tunjuk ya temen-temen Jadi kalian bisa pergi ke Wardrobe Dan di Wardrobe ini ada banyak banget Headgear, facewear, modwear, backwear, kostum, hairstyle Dan juga eye beauty yang bisa kalian coba-cobain kombinasinya ya temen-temen Dan juga setiap barang-barangnya itu detailnya mantap sekali Nah seperti yang kalian lihat nih temen-temen Ada klinci yang lagi bertengger di kepala gue Itu ada animasinya tuh dia lagi bobo Lucu banget dah Terus bisa pakai bunny head tuh Kalian bisa lihat ya kan Dia bisa berubah-rubah seperti itu Rabbit ears Ada banyak dah kalian bisa pilih-pilih sendiri ya temen-temen tuh Banyak banget Ini nih lucu nih Ada ayam Atau burung Cheek head Lucu banget Dan gak cuma dari sisi kepala doang ya temen-temen Ada facewear-nya juga Nih gue coba pakai robot deh tuh Wih Facewear-nya juga bisa kalian pilih ya guys Disini gue milihnya Coba pakai yang ini Kelihatan gak? Oh gak kelihatan ya temen-temen Helmnya kegedean nih Helmnya kegedean Yaudah gak apa-apa Kita coba pakai yang ada aja dulu ya Kita pakai ini aja guys Pakai anting Oh headwear-nya aja deh Gue ganti deh Ini helmnya kegedean temen-temen Padahal lucu banget Kita pakai ini aja Widih Sama aja gak kelihatan Mio Oke oke ganti lagi guys Pakai yang ini aja nih Ini legenda banget ya temen-temen Angel wing Facewear-nya Tadi gue akan pakai ini Outwear-nya Gue akan coba pakai Angry Snail Atau gak pipe nih Ya kan Terkenal banget ini guys pipe Wih di Backwear juga bisa kalian pilih Temen-temen disini sekarang masih sedikit Tetapi tunggu aja update-nya guys Semakin lama akan semakin bagus-bagus ya Nih Ih lucu banget Oh Terus disini juga ada kostum Yang bisa kalian pakai Yang di close beta Gue pakai ini guys Terus ini juga keren Kayak sailor-sailor gitu temen-temen Ini juga keren Yang sekarang ya Yang lagi kalian bisa dapatkan guys Mantap Hairstylenya juga bisa kalian rubah-rubah Kalau misalnya kalian bosen dengan hairstyle Bisa kalian rubah Warnanya pun bisa kalian rubah-rubah temen-temen Terus matanya pun bisa kalian rubah-rubah Dengan warna yang bisa kalian rubah-rubah juga Mantap Next Apalagi nih Dan sekarang kita akan bahas masalah event kali ya temen-temen Yang sedang berlangsung di dalam game Ragnarok Origins yang satu ini Dan jangan ketinggalan ya temen-temen Karena eventnya itu ada durasinya Dari tanggal 6 April sampai 19 April loh temen-temen Jadi jangan ketinggalan ya Mulai dari Poring Bank Yang dimana kalau misalnya kalian online Maka kalian akan mendapatkan item-item bantuan di dalam in-game Dan juga ada total online-nya juga guys Semakin hari makin bagus Habis itu kartu rate up Nah ini Ada cerita baik ya temen-temen Ini adalah sebuah kemujurannya Mio-O Gara-gara kartu drop rate double yang satu ini Saya bisa mendapatkan kartu impian saya guys Ya ampun Gue gak nyangka ketika lagi hunting Lagi hunting Eh dapet Hydra card guys Padahal gue gak nyangka lagi hunting doang Terima kasih banyak game Saya sudah mendapatkan Hydra card Salah satu kartu yang bagus ya temen-temen Di dalam game yang satu ini Terus Pokoknya Dari tanggal 6 sampai tanggal 13 Ada Kart drop rate double Jadi jangan lewatkan ya temen-temen Terus ada Operation Union juga Yang dimana kalian bisa mendapatkan Proof of Union yang lebih banyak Dan juga maksimumnya ditingkatkan juga ya temen-temen Ini untuk kalian nanti tukerin Nanti gue kasih tunjuk Terus ada Battle of Buffet Yang dimana kalian bisa mendapatkan Jumbo ROO Stick Dan juga Jumbo ROO Puding Untuk menambahkan HP kalian Dan juga SP kalian Ketika kalian lagi hunting Tiba-tiba akan dapet Dan itu bisa kalian pakai Untuk kalian tingkatin HP dan juga SP Jadi hemat pot Kalian tidak perlu beli pot lagi guys ya Terus ada Valkyrie Favor juga Yang dimana ini Kalau misalnya kalian meningsoy ketika kalian lagi jalan-jalan Dan ketemu monster yang lagi Yang lebih levelnya lebih tinggi guys Maka kalian bisa instant respawn di tempat Jangan kalian balik lagi ke kota Nanti jalannya jauh lagi ya temen-temen Jadi ini selama tanggal 6 sampai tanggal 21 Itu ada Free Reviving Terus ini dia nih Top 10 guilds yang gue tunggu-tunggu guys Bersama temen-temen gue Jadi kalian tinggal pilih aja server Kalian siapkan temen-temen kalian Untuk membuat 1 guild Dan kalian bisa ikut Top 10 guild yang satu ini 8 hari lagi Semoga aja Guild kita Masuk rank ya temen-temen Kalau misalnya kalian lihat Di sini rank gue itu Eh maksudnya Rank guild gue itu Di satu ya KOK FAMS ini guys Ketua masternya itu adalah Rattlesnake Alias si Hans The Joomers Dan rewardnya dapet apa aja Wah banyak guys Pokoknya Kalian harus Masuk guild lah ya Oke Terus Di sini juga ada beberapa event Yang bisa kalian selesaikan temen-temen Yaitu Kalau misalnya kalian ambil Demon Treasure Ini penting Pokoknya semua ini penting sih temen-temen Kalian tinggal ambil-ambilin aja Battle of Yege Dressil Hellheim Terus ada Mini Elite Terus MVP Alfheim Dan Masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan Setiap harinya Nah ya temen-temen Dan sekarang Mungkin gue Mau kasih tunjuk Sebeberapa dungeon Ke kalian semua Coba ya Kita seru-seruan di dalam dungeon Sip Nah seperti yang kalian lihat Temen-temen Gue lagi mau pergi ke dungeon ya Namanya adalah Chamber of Shades Dan Chamber of Shades Yang satu ini tuh Ada banyak banget Contohnya Tunggu gue Aku turun dari mon gue Terlebih dahulu Sip Nih So far Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya temen-temen Tuh Tapi Kalau nanti ada update-an terbaik Baru pasti akan nambah terus nih temen-temen Dan gue sudah menyelesaikan Untuk dungeon chapter 1 Kita akan coba Untuk masuk ke dungeon chapter 2 Nah tenang aja Buat kalian semua yang solo player Sistem di dalam game yang satu ini Sangat membantu kalian Ketika kalian bermain solo player ya guys Dan Kalian bisa start Solo Atau gak Kalian bisa create party Atau gak auto match Supaya kalian bisa bertemu Dengan temen-temen yang lain Untuk masuk ke dalam dungeon tersebut Nah ini gue akan coba Auto match aja Gue pilih gue damager Yuk mari kita coba Uh tuh Sudah ada tuh guys Nah Tiba-tiba saja sudah diajak Dan kita tinggal tunggu Seperti ini guys Tinggal agree aja Dan kita akan masuk ke satu dungeon Let's go Kita kalahkan dungeon yang satu ini Nah dungeon yang satu ini tuh Gak boleh sembarang maju ya temen-temen Gue lupa lagi untuk Apa namanya Rubah skill guys Sebentar Gue rubah skill gue terlebih dahulu Gue pake soul strike aja Sip Biar lebih mudah Gak nge-cash lama-lama ya temen-temen Nah Seperti inilah Game-nya ya Salah satu Fitur yang paling gue suka Bisa dungeon bersama orang Orang lain Atau gak bersama temen-temen kalian Nah ini ada job Wizard-nya dua Blacksmith-nya satu Hunter-nya satu Dan juga Assassin-nya satu Aduh ada trap guys Jangan sampe kalian kena Racun tersebut Kalian harus berhati-hati Dan disini Ada tuas Untuk mematikan trap tersebut Supaya temen-temen kalian Bisa Lewat Dengan aman Nice Nah habis itu Kita Coba bantu temen-temen kita juga ya Sayangnya disini Tidak ada Acolyte Atau priest Yang gue maksud ya guys Dengan begitu Kita HP-nya tuh berkurang Terus-menerus Coba ada dia Dia bisa nge-heal kita guys Dan juga Bisa membantu kita Ngasih buff Yaudah gak apa-apa Sebentar Gue harus memakai Heal-healan gue juga nih guys Lupa-lupa-lupa Heal-healannya habis Oke ini dia Mantap Nah Oke lanjut lagi Kita coba Untuk masuk ke sini Disini ada banyak banget monster guys Dan gue juga harus Menekan tombol yang ada disini ya Sebentar Kita bersihkan terlebih dahulu nih Para monster-monsternya Siap Jadi Kesimpulannya guys Untuk masuk dungeon Supaya lebih Memudahkan Kalian Kalian harus party ya Dan juga Main bersama temen-temen kalian Oh udah diteken sama orang lain Nah ini dia nih temen-temen Musuh Atau boss Di dalam dungeon kita kali ini Yang bernama Mogul Mogul ini Lucu ya temen-temen Kalau gue liat Dia kayak jamur Tetapi ada lidahnya Ada juga matanya Tuh Dari jamur sekecil itu Dia berubah menjadi jamur yang besar Hehehe Tara Lucu dan juga Jelek sih Yaudah kita lawan saja ya temen-temen Yo let's go Nah enaknya di dalam game yang satu ini Kalian juga bisa agak nyantai Karena ada fitur auto-nya ya Yang dimana dia akan auto nge-skill Auto nyerang Dan juga Ada banyak banget fitur Yang belum sempet gue jelasin Kayak ada pet juga temen-temen Yang bisa membantu kalian Dan pet ini Juga bisa kalian dapatkan Di dalam game yang satu ini Di sini nih Tuh Gue punya banyak banget pet disini guys Seperti yang kalian liat tuh Ada Si Dunel Ada Earthlord Ada Antasha Dan masih banyak lagi Yang bisa kita dapatkan ya Pokoknya kita teruskan lagi temen-temen Untuk mainnya Sampai dungeonnya selesai nih Bentar lagi nih guys Ya Kalian bisa ganti-ganti juga guys Untuk petnya Mantap Nice Sudah selesai Dan saya mendapatkan item Seperti itulah ya temen-temen Untuk dungeonnya Nah Gue mendapatkan satu kartu lagi Mantap Alright Jangan lupa temen-temen Ketika kalian sudah dibantu Amaparti Jangan lupa bilang makasih Eh Thank you Thank you aja Nah Baru kalian keluar dari dungeonnya Sip Setelah kalian liat temen-temen Keseruan gue Main di dalam dungeon Nah ini ada beberapa fitur Kunci di dalam game yang satu ini Yang bisa sangat membantu kalian Yang dimana Sebenarnya skillnya Belum kebuka ya guys Yaitu skill preset Yang ada disini Dan presetnya Bisa kalian buka sebanyak 3 Nah Kalau misalnya kalian membuka skill preset ini guys Kalian bisa eksperimen Dengan Build dari karakter kalian Karena karakter Setiap karakter tuh berbeda-beda guys Dan juga kalian bisa Mencoba memakai karakter build Ang A B Yang juga C Misalnya Misalnya aja nih guys Gue mau memakai Meteor Strom Yang dimana tipenya Elemennya adalah api Ya kan Ke monster-monster Yang Berelemen Earth Nah itu sakit banget guys ya Nah ketika gue ketemu dengan monster Yang berelemen api Ya kan Otomatis gue gak bisa dong Memakai Meteor Strom yang satu ini Jadi gue harus mengganti elemen lagi Nah di dalam game yang satu ini Ada limitasinya guys Ada skill pointnya Dan kalian gak bisa mengambil Semua skillnya yang ada disini Makanya butuh lah Namanya preset Sehingga kalian bisa Memakai preset yang misalnya Water Untuk melawan si Api Elemen api ini ya Teman-teman monster-monsternya Seperti itu Begitu juga dengan skill Sorry Salah Atribut Atribut ini juga bisa kalian Eksperimen ya teman-teman Misalnya Nanti juga disini Akan ada skill preset Yang dimana kalian bisa Ganti-ganti skill presetnya Tujuannya apa? Supaya kalian bisa Bereksperimen lebih banyak lagi Seperti itu ya teman-teman Dan di dalam game ini Juga sudah dimudahkan banget Kalian tinggal pencet guide aja Disini udah banyak banget Kalian bisa lihat Misalnya equipment Kira-kira enaknya Pake equipment apa ya Di level berapa ya Nah nih Kalian tinggal lihat aja guys Misalnya ketika kalian level 30 Oh equipmentnya ini Jadi kalian tinggal pencet-pencet aja Oh meningkatkan ini Terus Materialnya apa aja sih Yang kalian bisa perlukan Oh ini Caranya gimana Untuk dapetinnya Tinggal kalian lihat aja guys Setiap materialnya Obed Nah Oh harus melawan monster ini Untuk mendapatkan item ini Seperti itu Jadi game satu ini Udah ramah banget Untuk kalian semua Yang baru main juga ya teman-teman Terus misalnya Oh nanti teman-teman Level 70 Ya kan Bakal pake Senjata apa lagi nih Ah Tinggal cek-cek aja nih Oh kira-kira Ini yang bagus Oke gue harus siapin Materialnya Berapa banyak Untuk ke Item ini Hmm IC 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 Seperti itulah ya teman-teman Dan Juga ada monsternya Dan juga ada kartunya Dan masih banyak lagi Misalnya di monster nih teman-teman Kalian bingung nih Aku level sekian Mau hunting dimana ya Oh Kayaknya Enaknya Kalau misalnya aku Sekarang kan level 40 Aku mau hunting Ke monster-monster Yang level 40an juga guys Jadi ada Gap aja ya teman-teman Kalau gak salah itu 10 Jadi sekarang Gue itu lagi level 43 Jadi 10 level di atas gue Yaitu 53 Masih bisa mendapatkan Experience dan juga Drop yang bagus ya teman-teman Nah misalnya Nih dia 53 Maka kalian tinggal klik di lootan aja Experience gain dan juga Material gainsnya itu Masih 110 Nah kalau di atas itu guys Maka akan berkurang ya Berkurangnya makin tinggi Makin banyak Misalnya Di level 55 Maka akan 100% aja Tidak ketambahan 10% ya Nah kalian lebih tinggi lagi teman-teman Levelnya Ya kan Nah misalnya level 59 Sisa kalian dapetinnya 30% atau 60% Begitu juga Kalau under level ya teman-teman Misalnya Kalau udah Di bawah Level 32 nih Ya kan Sudah level 10 level Di bawah kita Maka cuma mendapatkan Experience nya 50% Dan juga materialnya 50% Seperti itulah Sistemnya fair Dan juga Mantap Sudah di eksperimen 20 tahun lebih lah teman-teman Jadi Kalian harus percaya aja Dengan sistem di dalam game yang satu ini Sudah adil kok ya Baiklah guys Sampai disini aja terlebih dahulu Untuk gameplay gue bermain game Ragnarok Origins Yang satu ini Sebenernya fiturnya Banyak banget Ini masih belum seberapa guys Kalau gue jelasin Mungkin videonya akan berjam-jam Tetapi Sampai disini aja cukup Nanti Kita akan coba Untuk update Next episode lagi ya teman-teman Dan Jangan lupa teman-teman Game yang satu ini Eventnya banyak banget Kayak 2 minggu lagi Bakal ada event yang namanya Songkran Festival Di sana kalian bakal bisa mendapatkan Mount baru Ya kan Habis itu ada limited portrait frame baru Dan juga ada limited speech bubble yang baru Nanti disana guys Dan juga yang pastinya Ada fashion baru Dan masih banyak lagi Yang bisa kalian temukan Di event-event terbaru Dalam game Ragnarok Origins Yang satu ini Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang udah nontonin gue bermain game Ragnarok Origins Jangan lupa teman-teman Kalau misalnya kalian mau bermain Silahkan kalian cek Di description di bawah Gue udah tinggalin link Untuk kalian download Terima kasih banyak Dan kita akan bertemu lagi Di next video Bye-bye Sorry ya guys Ini tampilannya agak sedikit berbeda Karena saya lagi ada di Jepang Rekamannya Bukan lagi ada di ruangan rekaman gue Ya teman-teman Jadi tolong dimaklumin saja Oke Dadah Pawu Sampai jumpa di video